OSS Online Single Submission Berbasis Risiko OSS memang sudah ada sebelumnya sejak tahun 2018, tetapi OSS berbasis risiko adalah hal yang berbeda. Ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Badan Pengusahaan KPB-PB, Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, atau Free Trade Zone. OSS berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu usaha mikro kecil atau UMK dan non-usaha mikro kecil atau non-UMK. UMK dapat berbentuk orang perseorangan dan badan usaha. Sementara itu, non-UMK atau non-usaha mikro kecil dapat berbentuk orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri. Usaha mikro kecil adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Kalau kita bagi lagi ke dalam usaha mikro dan kecil, maka usaha mikro adalah yang modal usahanya paling banyak 1 miliar rupiah. Ini berbeda dengan aturan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha dengan modal paling banyak 50 juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha dengan modal lebih dari 1 miliar rupiah sampai paling banyak 5 miliar rupiah. Berbeda dengan aturan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sebelumnya usaha kecil adalah usaha dengan modal lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Usaha menengah adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha. Dengan modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Usaha besar adalah usaha berbentuk penanaman modal asing atau PMA maupun PMDN dengan modal usaha lebih dari 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Kantor perwakilan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia. Badan Usaha Luar Negeri atau BULN adalah badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Sekarang mari kita memahami tentang risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko memang mengubah pendekatan sebelumnya yang berbasis izin menjadi berbasis risiko. Artinya, usaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Risiko usaha dibagi menjadi empat, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI 2020 dengan 5 digit sebagai kode bidang usaha. Sebagai ringkasan, untuk usaha dengan risiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan perusahaannya selesai di dalam sistem online single submission atau OSS berbasis risiko tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Sedangkan untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi, proses perizinan perusahaannya dilakukan di dalam sistem OSS berbasis risiko, tetapi membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Berikut adalah penjelasan detail perizinan perusaha yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkat risiko usaha. Untuk usaha dengan risiko rendah hanya membutuhkan nomor induk berusaha atau NIB, untuk risiko menengah rendah membutuhkan NIB dan SS, sertifikat standar berupa pernyataan mandiri yang formatnya sudah tersedia di dalam sistem online single submission atau OSS berbasis risiko. Risiko menengah tinggi membutuhkan NIB dan sertifikat standar atau SS, berupa pernyataan mandiri yang harus mendapatkan verifikasi dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Terakhir, untuk risiko tinggi membutuhkan NIB, izin yang harus mendapatkan persetujuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, dan SS atau sertifikat standar jika dibutuhkan. Untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil atau UMK risiko rendah, pemerintah memberikan keistimewaan berupa perizinan tunggal. Maknanya, NIB, nomor induk berusaha, berlaku sebagai legalitas, SNI, standar nasional Indonesia, dan SJPH, sertifikasi jaminan produk halal bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan wajib halal. SNI berupa sertifikat bina UMK selanjutnya akan dilakukan pendampingan atau fasilitasi dari Badan Standardisasi Nasional atau BSN. Sementara itu, untuk SJPH, sertifikasi jaminan produk halal, akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan fasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama. Untuk dapat memanfaatkan sistem OSS, Online Single Submission berbasis risiko, Anda harus memiliki hak akses. Bagi pelaku usaha orang perseorangan, siapkan NIK, nomor induk kependudukan yang sudah berbentuk KTP elektronik. Kemudian alamat email dan nomor telepon seluler. Data perusahaan terdiri dari nama perusahaan, NPWP perusahaan, nomor SK pengesahan, dan alamat email. Sedangkan data salah satu direksi terdiri dari nomor induk kependudukan yang sudah KTP elektronik, tanggal lahir, jabatan, dan nomor telepon seluler. Bagi Anda yang sudah memiliki hak akses dalam sistem OSS 1.1, Anda perlu melakukan penggantian hak akses. Anda harus mengingat username dan password lama. Apabila pemilik hak akses lama bukan merupakan direksi atau pengurus, siapkan data salah satu direksi atau pengurus. Terdiri dari nomor induk kependudukan, harus sudah berKTP elektronik, tanggal lahir, jabatan, dan nomor telepon seluler. Untuk melakukan proses perizinan berusaha, Anda perlu menyiapkan data pelaku usaha atau data badan usaha, dan data usaha. Jika Anda adalah pelaku usaha orang perseorangan, siapkan data pelaku usaha yang terdiri dari NPWP pribadi jika sudah memiliki, BPJS Ketenaga Kerjaan jika sudah memiliki, dan BPJS Kesehatan jika sudah memiliki. Jika Anda belum memiliki ketiganya, jangan khawatir, karena proses perizinan berusaha tetap dapat dilanjutkan. Jika Anda badan usaha, siapkan data badan usaha yang meliputi masa berakhir legalitas, alamat badan usaha, email, NPWP, nomor telepon badan usaha, dan modal di-store dalam bentuk lain. Untuk data usaha, siapkan bidang usaha, yaitu 5 digit kode KBLI 2020, lokasi usaha meliputi luas lahan dan lokasi, detail usaha yang terdiri dari nama usaha atau kegiatan, modal usaha. Jika Anda memasukkan data ini di dalam sistem OSS, maka sistem akan memberitahu secara otomatis skala usaha dan tingkat risiko usaha Anda. Siapkan juga data jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI dan jenis serta kapasitas produk atau jasa per tahun. Siapkan juga dokumen persetujuan lingkungan untuk KBLI atau bidang usaha tertentu. Juga siapkan aktivitas impor, data pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan, data WLKP wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan. Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha, dan izin efektif dalam sistem OSS 1.1, maka izin Anda tetap berlaku dan tidak perlu melakukan proses permohonan ulang dalam sistem OSS berbasis risiko. Namun Anda dapat melakukan perubahan data badan usaha, perubahan data usaha, penambahan pengembangan dan perluasan usaha, juga melakukan permohonan baru. Hal yang penting dipahami oleh semua pelaku usaha adalah bahwa NIB, nomor induk berusaha, berlaku sepanjang pelaku usaha melakukan kegiatan usaha. Artinya, NIB tidak perlu diperpanjang. OSS, satu pintu kemudahan berusaha. Sampai jumpa di video selanjutnya.